Keluarlah dari penjara kemiskinan Dimana kebanyakan orang nyaman masuk penjara kemiskinan Dimana di penjara kemiskinan Orang-orang yang masuk ke dalam penjara kemiskinan Mereka akan dijerat dan dibelenggu oleh hutang piutang Hutang sana, hutang sini, hutangnya banyak dimana-mana Dan bisa salah langkah Maka dari itu perlu kamu ketahui Orang miskin tidak pernah dihormati dimana saja Orang miskin hanya dihargai sebatas orang miskin Kamu berpikir yang realita Berpikir yang jernih Lihatlah kenyataan Fakta yang ada Hanya orang-orang beruang Yang dihormati di dalam hidupnya Dihormati oleh para pejabat Dihormati oleh kalangan masyarakat Mereka yang beruang dihormati dimana saja Sedangkan orang miskin Tidak pernah dihormati di dunia ini Karena apa? Zaman ini bukan zamannya ilmu Bukan zamannya kerajaan Tapi zaman ini Zamannya uang berkuasa Lihatlah Orang yang beruang selain hidupnya dihargai Mereka dihormati dimana saja Beda dengan orang miskin Yang hanya dihargai sebatas dia Orang miskin Tapi lihat lagi Orang yang beruang Mereka bisa memberi Tapi sedangkan Orang miskin Mereka hanya bisa Meminta-minta Maka dari itu Bagi kamu yang saat ini Masih ada di dalam penjara kemiskinan Ayo bangkit Jangan mau terus menerus Nyaman di penjara kemiskinan Tuhan pasti sediakan cara Tuhan pasti sediakan jalan Bangkit Keluar dari penjara kemiskinan Jangan mau hanya menjadi Orang miskin Sampai mati Perlu diketahui juga Terkadang kita berpikir Kita Mau lahir dari keluarga Kalangan apa Itu semua memang takdir Tuhan Sudah menjadi Kodrat mutlak Tuhan Kita tidak bisa memilih Tapi Saat kita mati Kita mati dalam keadaan miskin Itu adalah keputusan Karena apa Keadaan kita Itu semua bisa berubah Asalkan Kita mau berusaha Dan berdoa Dan perlu diingat satu lagi Usaha Usaha Tidak akan pernah Menghianati hasil Apapun yang kamu usahakan Yakinlah Usahamu Tidak akan pernah Menghianati hasil Kamu Akan Mendapatkan hasil Dari usahamu Kita mencoba Kita mencoba Berpikir secara Realita Kita berpikir secara Kenyataan Dan kita berpikir secara Jernih Dimana Biasanya Orang-orang Yang berada di penjara Kemiskinan Dijerat oleh Belugu utang Mereka Hanya Setak berpikir Yang pendek Mereka Cuma berpikir Yowes Takdiri orang kere Yaudah kere aja Yaudah Takdiri orang miskin Ya miskin aja Kita Yang gak bisa apa-apa Yang kita orang miskin Harta Tidak dibawa mati Yaudah Miskin aja Selamanya Amal ibadah Yang akan memasukkan kita Ke surga Bukan Harta kita Banyak Orang-orang Yang berada di penjara Kemiskinan Pola pikirnya Setak Pola pikirnya Itu Hambar Orang-orang Yang miskin Berada di penjara Kemiskinan Mereka Tidak memiliki Pola pikir yang Tingkatnya tinggi Mereka tidak memiliki Pola pikir yang Jernih Pola pikir mereka Serba Down Turun Mereka berpikir Uang tidak dibawa mati Memang benar Orang kaya Juga tahu Uang tidak dibawa mati Mereka berpikir Uang tidak akan Memasukkan ke surga Benar Uang tidak akan Memasukkan kita ke surga Tapi Dari Usaha Berkat kita Dengan adanya Uang Dengan adanya Harta Kita bisa Memberkati orang lain Akan Memperbanyak Kebaikan Kebaikan Dalam Amalan kita Yang mampu Memasukkan kita Ke surga Orang Orang kaya Juga tahu Tapi Orang-orang miskin Mereka punya Pikirnya seperti itu Lalu Orang miskin Yaudah Takdirnya miskin Ya miskin Aja Takdirnya kiri Ya kiri Aja Pola pikirnya itu Down Ke bawah Enggak Jernih Mensetnya Itu Menset Lemah Orang kaya Belum tentu Dulunya kaya Banyak orang kaya Yang dulunya Adalah Orang miskin Tapi kenapa Bisa mereka Menjadi kaya Karena Mereka memiliki Menset Yang jernih Menset Yang meningkat Enggak Down Kelihatan Orang Miskin Yang akan menjadi Orang kaya Itu kelihatan Dari pola pikir Mensetnya Sampai kehidupannya Itu kelihatan Oh ini calon Orang kaya Itu sudah Kelihatan Karena Orang miskin Mereka hanya Selalu pasrah Dengan takdir Orang kaya Tahu Kalau kita Mau dilahirkan Dari keluarga Miskin Atau kaya Kita gak bisa milih Itu memang takdir Orang kaya Tahu Tapi Orang kaya Juga tahu Takdir hidup kita Kemiskinan kita Bisa diubah Asalkan kita Punya niat Dan kita Benar-benar Melakukannya Di dalam Doa Dan usaha Kita Semuanya Bisa berubah Tapi Orang miskin Yang selamanya Mau hidup Miskin Sampai mati Pola pikir Mereka Mainset Mainset Mereka Itu Mainset Lemah Mainset Nya itu Down Sedangkan Orang miskin Yang mau Bangkit Dari Kemiskinan Yang mau Menjadi Orang kaya Mainset Nya Itu Meningkat Mainset Nya itu Jernih Mainset Nya itu Berubah Beda Sangat jauh Beda Dengan orang-orang Miskin Yang selamanya Mau jadi orang miskin Dan saya Beritahu Kepada kamu Jangan Suka Jadi Orang miskin Jangan Nyaman Jadi Orang miskin Orang miskin Tidak pernah Dihormati Orang miskin Hanya Dihargai Sebagai Orang miskin Beda Dengan orang kaya Orang kaya Selain dia Dihargai Dia dihormati Dimana saja Naik pesawat Naik apa-apa Dia serba Kecukupan Serba bisa Sedangkan Orang miskin Stuck Dia seperti Dibelenggu Dalam penjara Gak bisa Kemana saja Berkat-berkat Tuhan Ditutup Karena Mainset Mereka Karena pola Hidup mereka Karena kehidupan Mereka Semuanya Down Sedangkan Sedangkan Orang miskin Yang mau Jadi orang kaya Tuhan Membukakan Seribu Satu Pintu Untuk Menuju Kesuksesan Untuk Menuju Berkat 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 Dan berkat Karena apa Mainsetnya Kehidupannya Pola hidupnya Itu Berbeda Pola hidupnya Itu sudah Positif Berbeda Dengan pola hidup Orang miskin Yang selamanya Mau miskin Pola hidupnya Akan selalu Negatif Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih